Halo guys, jumpa lagi di Herjuno Channel Kali ini kita mau road trip lagi ke Surabaya Sebelumnya, mobil kita service dulu ya Biar fit ketika dalam perjalanan Kita ganti oli, kemudian diperiksa secara menyeluruh ya Remnya dan lain sebagainya Agar ketika dalam berkendara kita nyaman juga ya Pengecekan kondisi mobil dikerjakan oleh ahlinya Akan membuat kita lebih safe ya Lebih merasa nyaman begitu ketika kita berkendara Karena mobil sudah fit sehingga kita bisa bawa lebih enak Perjalanan kali ini dimulai dari rumah kami di daerah Cibubur ya guys ya Ini kita masuk dari depan junction Kita masuk pintu tol dari sini guys Memang kondisi saat itu dalam kondisi hujan ya Kita masuk dari pintu tol Cibubur Di tol ini kita membayar 7.000 rupiah ya guys ya Untuk masuk ke tol Jagorawi Setelah masuk pintu tol Jagorawi Kita jangan lupa kita untuk berbelok ke kiri di sekitar kilometer 9 ya guys ya Di situ kita ambil sisi kiri Jangan sampai ke lewatan karena kalau ke lewatan kita mungkin akan masuk ke dalam kota ya guys ya Dan nanti malah jadi ganjil genap lagi Padahal tujuan kita akan ke Jawa ya guys ya Oke kita ambil kiri kemudian Kemudian disini kan ada Jakarta Cikampek tuh Kita ambil sisi sebelah kanan ya guys ya Untuk kita selanjutnya masuk di Ini gerbang tol Pasarbo ya guys Ini gerbang tol utama Pasarbo Dan disini kita membayar sebesar 16.000 rupiah ya Dari sini kita akan mengambil jalan yang sebelah kanan ini ya Jadi kita lurus aja Dan disini ada percabangan lagi kita ambil sisi yang sebelah kanan ya Kita akan melewati bambu apus Cilangkap ya Untuk menuju ke jalan tol Jakarta Cikampek ya Disini kita siap-siap Untuk ambil sisi sebelah kiri Karena nanti kita akan belok di sisi sebelah kiri ini ya Cikampek, Bandung Kemudian ada percabangan ini kita ambil yang sebelah kanan Oke untuk terus Dan pelan-pelan disini kita ambil sisi yang sebelah kiri ya Untuk mobil-mobil kecil ya Karena kita akan masuk ke jalan layang Sheikh Mohammed bin Zayed Tol yang membentang sejauh 36,4 km ini Memiliki kontur yang naik turun ya Jalannya kayak bengkok-bengkok gitu naik kadang turun seperti itu Dan memiliki pemandangan yang indah ya guys ya Nah ini di km 48 kita sudah turun ya Dan bersatu dengan truk-truk besar ataupun bis Kalau di tol MBZ itu kan Emang hanya mobil-mobil kecil aja ya Yang lewat situ Kalau truk, bis itu gak bisa lewat Disini lalu lintas sudah mulai ramai Walaupun tetap masih kondisi gerimis ya Jadi harus berhati-hati juga Di km 57A Ini ada rest area Kita ngisi bensin dulu ya guys Kemudian kita masuk kembali Ke jalan tol Menuju arah Cikampek ya Kita tiba di gerbang tol Cikampek utama ya Di gerbang tol Cikampek utama ini Kita membayar Rp20.000 ya Sepanjang ruas jalan dari Cikampek Menuju Palimanan ini Memang pemandangannya bagus ya Cuma emang jalannya agak bolong-bolong ya Di beberapa tempat ini ya Jadi emang harus hati-hati sih Takutnya kalau terlalu ngebut Bannya pecah atau gimana Nah ini di km 168 Sempat ada kemacetan Ini ternyata memang ada kecelakaan ya Dimana beberapa mobil ini Nyusruk masuk ke bagian tengah jalan tol ya guys ya Pick up kayaknya tadi tuh Angkut barang Oke kita lanjutkan perjalanan Semoga mereka baik-baik saja Dan tidak ada korban jiwa Dan tiba lah kita di gerbang tol Palimanan Tapi disini memang tidak ada transaksi Jadi kita lurus saja ya guys Lewat gerbang tol Palimanan Kita menuju ruas tol Palikanci ya Di ruas tol ini hati-hati ya Karena banyak jalanan yang lubang-lubang gitu Kayak retak-retak gitu guys Hati-hati aja takut selip sih Indah ya guys Pemandangan jalan tol di daerah Jawa Tengah ya Ini udah masuk Jawa Tengah Dan kita mau istirahat dulu di rest area 379A Di daerah Gringsing ya Batang Kita mau istirahat Makan siang dulu Rest area ini cukup luas ya Dan lumayan sih Lumayan lengkap Di dalamnya tempat makan Pilihan tempat makan Menunya juga Dan juga fasilitasnya ya Termasuk parkirannya juga cukup luas Oke ini kita lanjut lagi Kita sudah hampir Melewati jembatan Kalikuto ya Salah satu landmark di daerah sini ya Tengah Kita tiba di gerbang tol Kali Kangkung Di sini sepertinya dibuka lagi pintunya ya Jadi biasanya sih cuma satu garis ini aja Tapi kemarin itu kami agak maju sedikit Diarahkan oleh petugasnya ya Mungkin karena memang ini kan liburan Nataru ya Banyak juga arus kendaraan dari arah Jakarta menuju timur Pulau Jawa ya Sehingga diurai untuk lajur-lajur pembayaran tol yang sudah penuh ya Sudah ada yang ngantri ya Jadi memang mengurangi kepadatan antrian sih Ada petugas yang berjaga juga Di gerbang tol Kali Kangkung ini kita membayar Rp372.000 ya guys Nah di sini kita ambil kanan ya guys Para Surabaya ya Solo Jogja juga ada di sini ngambilnya Di sini harus hati-hati ya guys karena jalannya melingkar nih Oke selanjutnya kita tiba di gerbang tol Banyumanik Di sini kita hanya tap saja ya Jadi tidak ada pembayaran di sini Selanjutnya kita akan melintasi jembatan yang cukup panjang ya Jembatan Susukan namanya Ini di kilometer 425 ya Di daerah Semarang, Jawa Tengah Pemandangan dari jembatan tol ini Sangat bagus banget ya guys ya Ini sampai hebat ya Ada manusia yang bisa bikin jembatan sepanjang ini gitu Sudah kayak melah gunung ya Di depan itu Tidak nanggung-nanggung loh 470 meter ini panjang jembatan ini Walaupun bagaimanapun tetap kita apresiasi ya Untuk orang-orang yang berperan dalam pembangunan jalan tol ini Oke selanjutnya kita mau berhenti dulu untuk isi bensin ya Di rest area 429 ya Yang terletak di daerah dataran tinggi ya Di Kabupaten Semarang Yang digadang-gadang merupakan rest area Dengan view terbaik di sepanjang ruas tol Transjawa Untuk saat ini Katanya kalau sore sih pemandangnya bagus disitu tadi Sunsetnya gitu Ini juga kayaknya kalau dilihat kanan kiri Tebing begini nih mungkin tadinya juga dataran tinggi ya Mungkin tebing begitu atau Pegunungan yang dibelah ya Untuk dijadikan jalan tol Dan ini adalah jembatan yang menghubungkan kedua tempat tersebut Ini ada jembatan lagi Dan ini kita lihat di samping kiri kanan Ini rest area 456 Rest area yang dikenal dengan mallnya ya Jadi kayak ada mall di Tengah-tengah tol ya Dan emang bagus sih disana Cuma lagi penuh Jadinya kita lanjut aja deh Kalau ini Solo ke kiri ya Nah kita ke Lurus aja Oke lanjut Di kilometer 538 ada rest area lagi ya Jadi bagi teman-teman yang dalam perjalanan ini bisa singgah disini Cuma kemarin kami tidak menyempatkan diri untuk kesini Dan memutuskan untuk tetap lanjut pergi Memasuki kilometer 548 ini Kita masuk ke perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur ya Jadi sekarang kita udah di daerah Jawa Timur ya Memasuki ruas tol Jawa Timur ini memang sepi ya Jadi harus hati-hati Nah ini di ruas tol 575 Kilometer 575 ini ada rest area juga Mungkin buat teman-teman yang mau singgah bisa istirahat disitu ya Kali ini kita memasuki daerah Kabupaten Magetan ya Udah daerah Jawa Timur ya Oke next kita mau istirahat sebentar di rest area 597 ya Disini sebenarnya gak terlalu besar tempat rest area nya ya Cuma cukup akomodatif lah Untuk kita buang air kecil ataupun Makan snack atau makan agak berat dikit ya disini Ada cukup banyak pilihannya walaupun tidak terlalu besar ya Oke kita istirahat sebentar dulu Jadi sebenarnya ini masih di daerah Magetan ya Oke kita lanjut perjalanan Sekarang kita memasuki area Madion ya Ini jalannya lengang sekali nih Jadi hati-hati lengang dan lurus Jadi kadang kita juga ngantuk juga guys disini guys Butuh emang teman untuk berbincang-bincang ya Biar gak bosan di perjalanan Biar gak ngantuk karena Risiko sekali sih Jalanan lurus Halus ya kan apalagi gak ada lawan Mungkin kita jadi terlena sehingga kadang ngantuk begitu Ada baiknya kita memang ambil sisi sebelah kiri ya Biar yang di sebelah kanan jalur cepat aja Memang kebanyakan kemarin kita menggunakan fitur close control ya Dari mobil ya Agar meringankan gerakan kaki kanan ya Jadi kaki kanan bisa beristirahat sejenak ya Sambil tetep jalan tentunya Bagi yang ke Madiun Magetan, Ponorogo bisa belok kiri Tapi kita lurus aja Di kilometer 626 ada rest area lagi ya Dan disini juga ada loh Buat SPKLU Untuk pengisian Batere ya Bagi kendaraan-kendaraan listrik ya Seperti Hyundai Ioniq 5 Ataupun Wuling mungkin Wuling Air EV Barangkali mau Ngisi baterai Bisa mampir dulu kesini Karena tersedia SPKLU dari PLN ya Sekarang kita melewati jembatan Berantas ya Dan Sekarang kita sudah memasuki Wilayah Jombang ya Di kilometer 678 ini ada rest area lagi ya Kita bisa istirahat disini Dan akhirnya kita tiba di Gerbang Tol Waru Gunung ya Kita sudah sampai di Surabaya Kita membayar Rp359.500 Di gerbang tol ini Jadi total yang harus kita bayarkan untuk Melalui Jalur tol ini Dari Jakarta menuju Surabaya Sebesar Rp774.500 Ya Dengan begitu Selesai sudah perjalanan kita Dari Jakarta menuju Ke Surabaya Melalui jalur tol Sampai jumpa lagi Di video Hair Juno Channel selanjutnya Jangan lupa klik like And subscribe Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.